Yesi Guzman merupakan aktris lawas tanah air yang ketenarannya melambung tinggi lewat film berjudul Gita Cinta dari SMA tahun 1979 Namun tak banyak yang tahu bahwa Yesi Guzman memiliki fakta yang mengejutkan Penasaran apa saja? 1. Nominasi penghargaan aktris terbaik Yesi Guzman merupakan salah satu aktris Indonesia yang tak hanya berbakat dalam dunia seri peran Ia juga merupakan aktris yang diakui pintar Hal ini terbukti dari jenjang karir pendidikannya yang sempat berkuliah di Amerika Serikat Ia mengawali karirnya di dunia hiburan pada 1974 Namun namanya melambung tinggi sukses saat bermain film ikonik yakni Gita Cinta dari SMA tahun 1979 Beberapa filmnya pun tembus dalam jejaran film favorit anak muda kala itu Yesi Guzman diketahui bermain dalam film Romy dan Yuli Puspa Indah Taman Hati, Buah Terlarang, Neraca Kasih, La Madrasta, La Piuda De Blanco, dan Tali Merah Perkawinan Atas berkat dalam seni peran, ia akhirnya berhasil dinominasikan sebagai aktris serbaik festival film Indonesia tahun 1981 2. Resmi Jadi Mualap Tak banyak yang tahu bahwa Yesi Guzman mengutuskan pindah agama dan resmi menjadi mualap Ia menceritakan kisah spiritualnya hingga masuk dalam agama Islam Yesi Guzman besar dengan ajaran agama Islam Namun saat duduk di bangku SMA Ia mendapat pelajaran tentang agama katolik Ia akhirnya memilih agama Islam untuk menjadi keyakinannya Jadi saya mempelajari beberapa agama sehingga dapat menambah keyakinan saya Bahwa yang paling cocok menurut saya adalah agama Islam Ucap Yesi Guzman dikutip dari Youtube, apa aja boleh 3. Diancam Dibunuh Terlepas dari kisah spiritualnya, Yesi Guzman sempat mendapat pengalaman yang mengejutkan Ia mengaku diancam oleh mantan suaminya Ia sebelumnya diketahui menikah dengan Joko Tingkir Cakra Namun akhirnya keduanya bercerai Usai 3 tahun menjanda Yesi Guzman kembali menikah dengan insinyur Syarudin Namun lagi-lagi hubungan keduanya malah bersetegang Yesi bahkan diancam akan dimunuh saat meminta cerai Seingat saya sudah 2 kali Pak Syarudin menghubungi pembantu Dan karyawan saya dengan nada mengancam saya Jika saya mengugat cerai, ucapnya kala itu 4. Kembali jadi janda Tekaknya bercerai dari Syarudin akhirnya resmi dilakukan pada tahun 2008 Ia mengaku awalnya takut jika gugatan cerainya itu dikabulkan Namun, usai meneruskan bercerai Yesi Guzman akhirnya menyandang status sebagai janda 5. Kabarnya kini Lama tak terlihat dari layar kaca dan perahara kehidupan pribadinya Yesi Guzman masih aktif membagikan aktivitasnya di akun media sosial Instagramnya Postingan terakhir Yesi Guzman Tampak tengah berlatih dan fokus dalam dunia musik Dan mengabarikan momen bersama temannya Bersama piano Musik lelah bagian dari kehidupan Tulis Yesi Guzman Terima kasih telah menonton!